Saudara penyaluran pembiayaan kredit ultramikro UMI di Provinsi Bengkulu hingga April 2022 mencapai Rp240,9 juta yang disalurkan kepada 43 debitur atau pelaku usaha. Jika dibandingkan bulan sebelumnya, pada bulan April 2022, penyaluran kredit UMI di Provinsi Bengkulu meningkat dari Rp197,9 juta meningkat menjadi Rp240,9 juta. Selain itu, jumlah debitur yang memanfaatkan kredit UMI pada bulan April 2022 jika dibandingkan bulan sebelumnya juga meningkat dari 38 debitur menjadi 43 debitur. Kepala Kanwil Jitjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Syarwan, mengatakan penyaluran kredit UMI sampai saat ini baru disalurkan oleh PT Penggadaian Provinsi Bengkulu. Untuk itu, masih diperlukan perluasan dan percepatan penyaluran UMI agar manfaat kredit dapat dirasakan para pelaku UMKM di Provinsi Bengkulu. Untuk UMI, ini saya menghimbau juga ya, untuk kepada masyarakat semuanya, UMI ini adalah pinjaman yang diberikan oleh pemerintah kepada emak-emak yang usahanya di rumah tangga, misalkan jual gorengan, jual bakso, dan lain-lain ya, yang mungkin butuh modal itu tidak begitu besar, mungkin bisa sampai dengan 10 juta. Hal ini bisa Bapak-Ibu UMKM ini, Ibu-Ibu rumah tangga ini, mendapatkan kepegadaian dan bahan apentura satu GPNM. Dari 240,9 juta rupiah kredit UMI yang telah disalurkan, kabupaten terbesar yang memanfaatkan kredit UMI yang di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 89,9 juta rupiah dengan 16 debitur. Sementara kabupaten terkecil yang memanfaatkan kredit UMI adalah kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 9 juta rupiah dengan 1 debitur. Tim Riputan, Tepir Bungkulu melaporkan.